Sanksi tegas dijatuhkan PSSI kepada Arema FC menyusul kerusuhan supporter yang terjadi pada Sabtu lalu. Klub asal Kota Malang tersebut dihukum tanpa penonton hingga akhir musim ini. Melalui rilis resminya, Komite Disiplin PSSI menyatakan Arema melanggar kode disiplin pada pertandingan Liga 1 saat melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan 6 Oktober lalu. Pelanggaran yang dimaksud adalah kasus pengeroyokan yang dilakukan berdukung Arema kepada supporter Surabaya serta intimidasi supporter Arema terhadap pemain Persebaya. Untuk dua pelanggaran tersebut PSSI mengganjar Arema bermain tanpa penonton baik pada lagakandang maupun tandang hingga musim ini berakhir. Arema juga didenda 100 juta rupiah karena adanya penyalaan flare dan pelemparan botol. Selain terhadap klub, dua supporter Arema, Yuli Supil dan Fandi yang dianggap memprovokasi penonton hingga turun ke lapangan juga diberi sanksi dilarang masuk stadion seumur hidup.